selamat menikmati bukan di tempatnya tidak ada kemukus cuma ingin dibanding bagaimana kemukus yang ada di Tasikmalaya dengan kemukus yang ada di termasuknya daerah mana? langkap lancar itu termasuk daerah mana? termasuk pengandaran jadi ingin membandingkan kemukus yang ada di Tasikmalaya dengan di Kabupaten Pengandaran oke mungkin Anda penasaran ingin melihat siapa dia oke kameranya saya balikan saya sudah balikan kameranya nah ini kebetulan kemukusnya habis dipanen dan muncul lagi bunga nah saya sekarang tidak sendirian yaitu bersama kawan saya yang ingin studi banding kemukus yang ada di Tasikmalaya dengan di Kabupaten Pengandaran nah ini ngomong-ngomong ini dengan siapa ini mas? Pak Asep Pak Asep ini dari dari Kabupaten Pengandaran kan? dari Kabupaten Pengandaran dari Kabupaten Pengandaran ini kegiatan sehari-harinya apa? kegiatan sehari-hari dari Bukatani juga cuman kalau untuk menanam kemukus belum pernah belum pernah jadi daripada nanti nanamnya gak jelas mendingan kita dibanding dulu kesini cari informasi segaligus gimana cara mereka merawat kemukus supaya hasilnya bisa kayak gini karena percuma juga kita cuman bisa nanam tapi gak bisa ngurus nanti gak ada hasil juga nah disini kebetulan kemukusnya agak berbeda cuman saya juga kurang tahu ini bedanya dimana kalau di tempat saya hampir kayak gini buahnya oh pendek-pendek iya apa memang faktor usia apa perlakuannya yang beda atau apa nanti kita sama-sama cari solusinya oh iya-iya oh jadi kesini itu ingin membandingkan kemukus yang ada di tempat panganaran dengan yang ada di kabupaten Tersikmalaya nah sekaligus sebelum menanam ingin melihat dulu supaya istilahnya kalau orang bilang jadi kita sebelum menanam itu harus tahu dulu ilmunya bagaimana cara nanamnya cara pengambilan bibitnya dari mana beli bibitnya pupuknya apa mungkin seperti itu kan iya-iya ini bagus mantap ini rencananya mau nanam berapa ratus pohon berapa ribu seribu 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 pohon seribu bagus kalau seribu pohon itu cukup memenyiapkan lahan seluas satu hektare itu cukup itu mas nah jadi sahabat kalau misalkan kita menanam seribu pohon dalam satu dalam satu hektare dengan jarak diatur nah seperti ini tanpa fisiknya nah jadi cara mencari tajarnya gunakan tajar yang sebaik mungkin sekuat mungkin karena kalau misalkan tajarnya kecil nanti akan kurang muat cuman ada cara lain kalau misalkan ini kemukus rimbun seperti ini dan tidak muat nanti bisa dibikin tajar berikutnya atau bahkan bisa membuat tajar atau apa dari tiang yang terbuat dari tiang beton itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu nah sekarang saya mau ngomong-ngomong dulu ini sama pemilik kemukus ini sekaligus cingkang ya sebarat tahun ya kan rino ya saya 5 tahun 5 tahun 5 tahun ya 5 tahun ya kira-kira per per tahun per tahun ya kira-kira sebarah sebarah kilo basah atau sebarah kilo kering tilur ratus ribuan tilur ratus ribu per tajar per tahun tinggal dihitung 300 ribu misalkan 300 ribu ini per tajar ini sangat rasional sekali melihat umur kemukus ini sekitar 5 tahun ditanam dengan media rambat pohon kihujan yang sudah mati ya kalau orang Sunda bilang ini galeh galeh kilikiria tinggi tajar ini sekitar sebarang 2 meter setengah nah ini saya merekomendasikan bagi yang akan menanam pemukus gunakan tajar yang setinggi ini misalkan supaya ngambil memanennya di sensong langsung di sensong tapi saya rasa mobil 70 ke bawahnya 75 hijau dengan ulah segan-segan mupuk ulah karena kena di ngas kaitung digemuk berk-berk itu itu tabungan kena gak gemuk di beri lubang apa langsung di 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 beri lubang supaya terkabur tapi kan hari ini bisa awur-awuran ke bawah ke hujan rada jauh disebar disebar sepatik disebar pukuk laman 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 berk pukuk 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 kimia kimia mt menang sebab terlalu keras terlalu keras keduanya kadang-kadang kebanyakan bisa mati timbul jamur juga gitu cingkang laman orang ngomong-ngomong ekstimasi keuntungan atau analisa keuntungan laman dia satajar 300 ribu laman melakna 100 ribu berarti 300 juta nya 300 juta nah ini mas 300 juta ini 1 hektar per pertahun nah kita menghitungnya dibulatkan aja pertahun 300 juta nah dengan modal bibitnya misalkan 10 juta sama tajarnya sama pemeliharaannya jadi 15 juta selama misalkan dari mulai belajar berbuah sampai lebat seperti ini kan sampai 5 tahun tapi sebelum 5 tahun itu sudah menghasilkan juga nah cuman kalau hitung-hitungan kalau misalkan setinggi ini sudah lebat seperti ini rata-rata 300 ribu jadi kalau dikalkulasikan dengan menanam 1 ribu batang pohon sudah 300 juta nah ini bukan uang kecil nih mantap jadi kayaknya yang awal 5 hula anan ku kali kirya lah letik segel de panangan hula itu juga itu itu model gitu perkembangan itu seperti itu di Simpinan Beton itu lebih murah itu sebarah sebarahnya ya tapi paling kur 500 ribuan lah 700 kan per tajar te 700 ribu yang tajar te itu 100 ribu itu te gitu te tapi kan bisa sekaligus bertahap awal pertama orang kudu yang angka 1 600 gila ini ke picun kayak picun tanggal hantap ganti karena iya dirambat dikitu dipolokot namun itu itu abit itu tanggal itu langsung diudaran dikitu dicolokkan akarna langsung dibelitkan karena beton mantap nah ini ngomong-ngomong kalau menanamnya 1000 pohon kali 10 ribu itu cuma modalnya 10 juta 10 juta nah kita kalau misalkan membeli satu ekor sapi juga 10 juta sampai bisa keuntungan 300 juta itu harus memakan waktu beberapa puluh tahun memakan tenaga tiap hari aduh itu balad Cikalong itu Cikalong itu itu yang terlambat itu yang terlambat kamu percaya itu di Cikalong percaya itu tapi apa apisannya malah saya 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 bertarik beri malah kerusumawan jarami 500 ribu eh 50 ribu 50 ribu munai nama abie wani muli munaya menjual hujan hujan kelihatan sampai 100 tahun itu potong lemur lemur kondisi nah hirup apa apa ya tapi beruntuk gala ini ini bang saya ingin nanya ini bang setelah mendengar penjelasan bagaimana cara penanaman terus juga penjualannya cara pemeliharaannya ekstimasi keuntungan nah itu sudah dibicarakan analisis analisa keuntungannya misalkan kalau menanam seribu batang itu keuntungannya sekitar 300 juta apa tangkapannya dan apa komentarnya ya kalau tangkapan dari saya sekarang untuk para petani ini gak usah lagi ragu gak usah lagi ini takut takut gagal karena ternyata untuk kemukus ini gak terlalu estimewa yang penting kita nanemnya langsung harus beli aja lah disini karena ini kualitasnya udah pasti bagus ya mantap 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 nah terus jangan lupa untuk perawatannya karena apapun yang ditanam kalau tidak dirawat cuman untuk kemukus ini gak terlalu estimewa yang penting kita sering memupuk dan jangan sampai lalangnya banyak iya mantap mantap sip terima kasih mas terima kasih saya baru pertama ketemu tapi serasa sudah tidak asing lagi biasa ngomong-ngomong nina WA mungkin itu yang saya bisa saya sampaikan saya undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan bila itafi kualidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati